Intro Komisi 7 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam era PBN tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.319.325.816.000 Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisham mengatakan Komisi 7 DPR RI akan terus mengawasi kinerja penyerapan anggaran era PBN 2020 terutama terhadap program kerja pengendalian das dan hutan lindung mengingat anggaran yang dialokasikan cukup besar Ada anggaran yang cukup besar, kurang lebih hampir 4 triliun yaitu menanam dan juga menjaga hutan supaya jangan sampai terjadi kerusakan hutan Nah, anggaran ini selama ini kurang mendapat pengawasan Ini kita harapkan Kementerian harus membuat satu juknis bagaimana penanaman pohon mulai dari masa pembibitan, persemaian sampai dengan penanaman dan sekaligus penjagaan jangan sampai itu hilang begitu saja Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Tamsil Lindrung mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mengevaluasi program kerja yang masih belum tercapai periode sebelumnya seperti rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis dan juga bibit yang berkualitas Memang ada beberapa yang tidak puas karena ketika melakukan kunjungan lapangan tidak seperti dengan apa yang dipaparkan oleh SELEN 1 di sini maupun di Kementerian dalam RAKER Kementerian menyatakan bahwa memang kami selalu melakukan evaluasi juga dan ada perbaikan-perbaikan Wini dan Trihandoko, TVR Parlemen, melaporkan